Bang, kapan dan bagaimana menentukan penggunaan tone, emphasize, tinggi, rendah, suara, agar tepat sehingga pesan tersampaikan dengan baik ke dalam hati pendengar? Bagus sekali. Penggunaan tone, emphasizing, suara tinggi, suara rendah, ini tergantung konteks. Kita sedang di mana? Yang kedua, lawan bicaranya siapa? Gitu. Kalau sama anak-anak, Pak Ewan sering bilang dipanjang-panjangin adanya. Nanti kamu kalau udah selesai makan, cuci tangan ya, sambil dengan gestur. Faham? Kalau sama remaja, gimana kalau sama remaja? Be relatable, itu kunci sama remaja. Jadilah relate seperti mereka. Tahu apa yang mereka tahu. Kemudian kasih penekanan emphasizing pada kalimat-kalimat yang kita tekankan. Kamu pulang ke rumah, kalau sampai ayah cium bau rokok di baju kamu. Nah, nanti nggak emphasizing itu penekanan. Kamu besok pulang ke rumah, kalau sampai ayah cium bau rokok di baju kamu. Yang ditekankan apa? Bau rokok. Di baju kamunya nggak. Gitu lah, nggak ditekankan. Poinnya apa? Jangan sampai kamu merokok gitu. Tergantung siapa lawan bicaranya teman-teman semua. Dan kita sebagai penutur, sebagai pembicara juga harus tahu kita ini mau nyampaikan apa. Nah, gitu. Misal, dalam storytelling, Rasul Khalid Bahasa Lama sering mencontohkan, misalnya beliau sering membahas seorang sahabat Hamzah bin Abdul Muttarib. Maka tiap beliau mengatakan Hamzah itu dengan penekanan. Hamzah bin Abdul Muttarib. Hamzah ini, Hamzah adalah seorang. Nah, itu. Jadi, ditekankan siapa yang sedang dibahas. Atau apa yang sedang dibahas. Gitu, ya. Mudah-mudahan jelas dan kita bisa lebih menggunakan intonasi dengan tepat. Warahmatullahi Wabarakatuh.